Mams, keracunan timbal menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai selama menjalani masa kehamilan. Keracunan timbal sendiri dapat disebabkan oleh ibu hamil yang menelan atau menghirup timah secara terus-menerus, dan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang berdebu. Dan tanpa disadari, timbal juga berdampak buruk bagi kesehatan mams dan juga janin yang masih berada di dalam kandungan. Lantas, apa saja ya bahaya dari ibu hamil keracunan timbal? Simak penjelasannya di video ini ya! Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Menurut sebuah studi, mams yang tidak sengaja paparan timbal juga bisa berakibat pada keguguran hingga persalinan prematur. Selain itu, keracunan timbal juga berdampak pada kerusakan organ ginjal dan otak janin yang masih berada di dalam kandungan, dapat memicu cacat lahir pada bayi sejak awal kelahirannya, dan hal ini juga dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang bayi pun bisa bermasalah dari mulai berat lahir rendah, atau pengurangan lingkar kepala bayi. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, mams yang keracunan timbal selama kehamilan juga dapat memicu masalah kerusakan dan gangguan otak, tentunya akan menimbulkan masalah perilaku dan belajar anak di masa depan. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk mams yang menghindari tempat-tempat seperti lingkungan yang berdebu, riasan wajah yang mengandung bahan kimia timbal, serta obat-obatan yang mengandung timbal, supaya kehamilan mams lancar dan sehat hingga persalinan nanti. Dan usahakan tetap melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan ya, untuk melihat tumbuh kembang bayi yang masih berada di dalam kandungan. Terima kasih. Terima kasih.